Satu persatu paket besar berisi surat suara ini dimasukkan ke dalam mobil box di kantor KPU Kota Jakarta Barat. Untuk selanjutnya didistribusikan ke 56 kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Menurut Ketua KPU Kota Jakarta Barat, Sunardi Sutrisno, surat suara untuk putaran kedua Pilkada Jakarta berjumlah 1.724.976 surat suara dengan jumlah pemilih sesuai DPT sebesar 1.681.498 orang. Jadi kami sudah keroordinasi dengan terutama kepada Pak Polisi, Pak Polres kemarin kita koordinasi, dengan juga Pak Dandim kita koordinasi, dengan pengawasnya kita koordinasi, dan Pak Wali Kota dan juga Dekas Bangpol juga kita koordinasi. Jadi nanti semuanya kita ikut dalam rangka pengawas, sehingga suara-suara itu disampaikan kepada teman-teman kami di PPK kecamatan. Setelah didistribusikan ke tingkat PPS kecamatan, surat suara tersebut nantinya akan disalurkan ke Panitia Pemungutan Suara di 2.935 TPS yang ada di Jakarta Barat. Beto Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.